Pemirsa dua orang pria mengeroyok rekannya sesama calo di pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara. Warga yang awalnya hanya menonton aksi duel akhirnya melerai perkelahian setelah salah seorang yang dikroyok melemah. Aksi duel calo penumpang pun viral di media sosial. Ratusan warga yang berada di pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara, dihebohkan dengan pertarungan tiga orang pria yang merupakan calo penumpang kapal travel yang hendak berkunjung ke salah satu pulau yang berada di perairan laut Batubara. Pertarungan sengit antara Ramlan dan Junaidi menjadi tontonan warga. Perkelahian sempat terhenti, namun tiba-tiba sunar adikandung Junaidi langsung mendatangi Ramlan dan memukulnya secara bertubi-tubi. Melihat kondisi Ramlan yang melemah, akhirnya warga melerai perkelahian tersebut. Kepada polisi, Ramlan mengaku perkelahian berawal dari rebutan penumpang kapal yang hendak berwisata ke Pulau Salahnamo. Merasa dirinya dianiaya, Ramlan akhirnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Labuhan Ruku, Polres, Batubara. Wakapolsek Labuhan Ruku mengatakan ketiga pria yang berkelahi merupakan jiran tetangga di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Kepualkan juga, yang kuning ini kan cari sewa, kocokan telang-tampan. Tambang ya? Iya. Jadi, aku kalau ini, kalau kau itu merah, betumbuk pun nggak apa-apa. Kalau, Pak Keren? Ain nggak begitu pula. Nah, dicoba nih. Iya, nggak apa-apa. Betumbuk-tumbuk aja. Mau aku bilang, jadi aku sambil senyum meninggalkan dia. Ke belakang kan dia. Itu di tempongnya aku dua kali. Dia dulan nempong. Dia dulan nempong, Pak. Dia dulan nempong. Dia itu siapa? Dulan ini. Baru masuk adiknya dari belakang. Oh, itu adiknya ya? Lebih besar badan itu. Provinsi mereka membawa para pengunjung yang ingin berekreasi ke pulau maupun ke pantai yang ada di Pantai Tanjung Firam. Mengenai tentang video viral masalah perkelahian, tadi korban sudah datang ke Polsek Lawang Luku untuk membuat pengaduan atas nama Ramlan. Karena mereka juga masih satu desa dan satu profesi, jadi saya menyarankan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Polisi yang sudah menerima laporan Ramlan korban pengeroyokan akan dilakukan upaya perdamaian atau restoratif justis kepada kedua belah pihak. Dari Batubara, Padli Pelka, INews melaporkan.